Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan, saya ingin memberikan statement beberapa hal terkait dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum berhubungan dengan serangan kepada saya yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Yang pertama tentu, saya setelah melihat berita di media bahwa penuntut umum menuntut kepada kedua terdakwa dengan tuntutan satu tahun penjara dan disampaikan juga pasal yang disangkakan dalam tuntutan itu adalah pasal 353 ayat 2 disana saya, yang pertama memang apa yang saya katakan sebelumnya bahwa ini banyak kejanggalan semakin memperlihatkan Tentunya secara pribadi, saya sejak awal serangan, saya sudah pernah mengatakan bahwa saya tidak ingin serangan kepada saya ini mengganggu saya dalam berjuang mempernatas korupsi ke depan Oleh karena itu, saya memilih jalan untuk bersabar dan tidak menuntut kepada siapapun Walaupun demikian tentunya, demi kepentingan penegakan hukum, kepentingan keadilan, kepentingan kemanusiaan Tentu menuntut agar siapapun penyerang itu harus diungkap adalah suatu hal yang wajib saya lakukan Tapi bukan sekedar masalah dendam untuk membalas Tapi belakangan ketika saya melihat proses di proses penyidikan berjalan, proses di penuntutan yang diawali dengan dakwaan dibacakan di persidangan Hingga terakhir kemarin tuntutan disampaikan oleh jaksa penuntut Semakin meyakinkan kepada diri saya bahwa ada yang tidak beres di sana Setiap proses dilakukan, saya bersama dengan tim kuasa hukum, kualisi sipil Menyampaikan kejanggalan-kejanggalan ke publik Agar ini bisa dipantau dan dilihat Kenapa ini terus saya lakukan itu? Karena pada dasarnya saya meyakini dengan sejelas-jelasnya Serangan ini bukan hanya serangan kepada diri saya Tapi serangan ini dilakukan karena saya melakukan tugas pemberantasan korupsi Ini adalah upaya serangan kepada upaya pemberantasan korupsi yang luas Baik itu terhadap KPK maupun siapapun Bahkan saya melihat upaya ini Upaya untuk menakut-nakuti atau mengancam kepada orang yang berani dengan lugas Dengan tuntas untuk berjuang pemberantasan korupsi Tentu ini tidak boleh dibiarkan Saya melihat ini sebagai hal yang serius Terkait dengan tadi yang saya katakan Tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut satu tahun penjara Ini tergambar sekali bahwa proses persidangan berjalan dengan aneh Berjalan dengan banyak kejanggalan dan lucu saya katakan Kenapa? Kita bisa melihat serangan kepada saya ini Serangan Kalau mau dikonstruksikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan Penganiayaan yang paling tinggi levelnya Penganiayaan yang direncanakan Penganiayaan yang dilakukan dengan berat Menggunakan air keras Penganiayaan yang akibatnya luka berat Dan penganiayaan yang dilakukan dengan pemberatan Ini level yang tertinggi Bayangkan Perbuatan se-level itu Yang paling maksimal itu Dituntut satu tahun Dan terkesan penuntut justru malah Bertindak seperti penasihat hukum Atau pembela dari terdakwa Ini suatu hal yang tentu harus diprotes Harus dikritisi Saya menyampaikan hal ini Tentunya Tidak serta-merta bahwa Emosional terkait dengan hal ini Tidak Saya melihat ini Hal yang harus disikapi dengan marah Kenapa? Karena Ketika keadilan diinjak-injak Norma-norma keadilan diabaikan Ini tergambar bahwa Betapa hukum di negara kita Nampak sekali compang-camping Ini tentunya berbahaya sekali Karena kita tahu bahwa Penegakan hukum Membangun proses penegakan hukum Di suatu negara Tanggung jawabnya ada di Bapak Presiden Tentunya ketika potret penegakan hukum Yang digambarkan dengan compang-camping ini Dengan asal-asalan begini Dengan sangat buruk begini Ini tentunya membuat Nama Bapak Presiden akan Tampak sekali tidak baik Oleh karena itu saya berharap Tentunya hal ini Tidak boleh dibiarkan Yang pertama itu Yang kedua Kalau pola-pola seperti ini Tidak pernah dikritisi Tidak pernah diprotes dengan keras Dan kemudian Presiden juga membiarkan Saya sangat meyakini Bahwa pola-pola demikian Akan mudah atau banyak terjadi Kepada masyarakat lainnya Walaupun faktanya kita tahu Bahwa banyak sekali Masyarakat yang menjadi korban Dari ketidakadilan Dari proses penegakan hukum Yang bermasalah Yang sudah terjadi Tapi apakah kita mau abekan Apakah kita mau biarkan Padahal apabila kita lihat Penegakan hukum adalah faktor penting Untuk kemajuan suatu bangsa Kita melihat Bagaimana upaya dari pemerintah Untuk membangun di semua bidang Bidang ekonomi Bidang politik Sosial dan lain-lain Tapi apabila penegakan hukumnya Bermasalah Proses penegakan hukum Sistem penegakan hukum Dan bagaimana realisasi Penegakan hukum di masyarakat Itu ternyata bermasalah Maka kita sulit sekali Untuk bermimpi Sektor-sektor lain Bisa menjadi baik Dan ini faktor yang paling penting Bahkan dalam proses upaya Memberatas korupsi Masalah penegakan hukum itu Menjadi hal yang penting sekali Tentunya Yang saya katakan ini Hal yang Hal yang komprehensif Hal yang lebih luas Dan saya berharap Kita semua bisa melihat ini Sebagai permasalahan Sekali lagi Saya tidak hanya Melihat ini Dari kepentingan saya pribadi Tapi saya melihat Ini sebagai kepentingan Semua orang Terutama Karena Serangan kepada saya ini Adalah Upaya untuk menyerang Pemberantahan korupsi Dan ini berbahaya Bahkan kalau kita lihat Di era-era pelakangan ini Pemberantahan korupsi Di Indonesia Sedang menjadi masalah Yang sangat luar biasa Bahkan kita tahu Dengan terang-terang Benderang Upaya penghambatan Upaya penghadangan Dilakukan dengan masif Di tengah Banyaknya Potensi-potensi korupsi Bahkan Perbuatan-perbuatan korupsi Yang terjadi Tentunya Keprihatinan ini Adalah keprihatinan kita semua Dan sekali lagi Saya Apa namanya Sangat prihatin Dengan adanya Proses Persidangan Yang sekarang sudah masuk Di masa penuntutan Yang berlangsung Seperti itu Keprihatinan ini Bukan pertama kali Tapi sudah saya sampaikan Berulang kali Dan ini sudah banyak Kejanggalan-kejanggalan Yang terjadi Saya kira Apakah Kedepan Situasi itu Akan berubah Apakah kemudian Prosesnya akan menjadi baik Bagi saya Yang penting adalah Saya tetap akan Berikhtiar untuk berbuat Saya akan melakukan Protes-protes Sebagaimana mestinya Dengan cara-cara yang benar Karena Apabila nanti Hal itu tidak terjadi Bagi saya Saya telah melakukan Apa yang harus saya lakukan Dan Apabila Prosesnya Putusan kemudian Berjalan Seperti keadaan sekarang Maka itulah potret Dari penegakan hukum Di Indonesia Dan ini harus menjadi Keprihatinan kita semua Bagi saya Saya ingin mengajak Semua kalangan masyarakat Untuk bisa Mengkritisi hal seperti ini Baik Kasus ini Maupun kasus-kasus lain Yang Menunjukkan Ketidakadilan Menunjukkan Suatu perbuatan Yang menggambarkan Potret penegakan hukum Yang compang-camping Oleh karena itu Dengan semangat Upaya Memberi atas korupsi Yang baik Kedepan Tentunya Saya mengajak Kepada semua Kawan-kawan yang Berjuang untuk Memberi atas korupsi Untuk tetap berani Dan konsisten Karena Orang-orang yang Terlibat dalam Perilaku korupsi Koruptor Dan kawan-kawannya Mereka berharap Kita semua takut Dengan kejadian ini Kita semua menjadi Melemah Dan kemudian Mereka bisa dengan Semaunya sendiri Merampok dan menjarah Uang rakyat Harta dari bangsa Dan negara Saya kira Itu hal yang menjadi Konsen bagi saya Dan sekali lagi Kejanggalan demi kejanggalan Yang saya catat Saya umumkan ke media Kepada publik Setiap waktu Dan setiap tahap Itu semakin tergambar Dan ini semua Saya minta Untuk menjadi perhatian Dan kita menjadi Catatan bagi kita semua Semoga ini bisa menjadi Upaya perbaikan Saya tidak tahu Perbaikannya akan Seperti apa Tapi tentunya Dalam kesempatan ini Saya juga mendesak Kepada Bapak Presiden Apakah masih tetap Akan membiarkan Apakah terus kemudian Akan turun Untuk membenahi Masalah-masalah Seperti ini Bukankah Sejak awal Bapak Presiden Memberikan perhatian Soal ini Tapi kemudian Mempercayakan Kepada aparatur Yang sedang bekerja Bukankah Sudah sangat cukup Alasan untuk Menunjukkan Bahwa aparatur Bekerja dengan Bermasalah Di sana sini Saya kira Itu ingin saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh